Mobil penumpang atau mopen Toyota Hi-S BL7526LP dikemudikan Muhammad Faisal mengantam bagian belakang truk Tronton Fuso bernomor polisi BK8546PA dikemudikan Ade Gunawan yang bermuatan kayu bulan. Kejadian tersuput terjadi di ruas Jalan Nasional Banda Aceh Medan, tepatnya di kawasan Simpang Alweng. Adang, Desa Kumbang Gogo, Kejamatan Padang, TGPD pada Rabu 12 Juni 2024 sekira pukul 4 waktu Indonesia para didi hari. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait peristiwa ini akan dilaporkan dengan Muhammad Nazar Wartawan Sraminyus yang telah terhubung bersama kita. Rekan Nazar silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya terima kasih, Yes. Kami laporkan dari Kabupaten PDHC bahwa telah terjadi kecerahan lalu lintas di Jalan Nasional Banda Aceh Medan, persisnya di Kecamatan Padang PDHC Kabupaten PDHC pada Rabu 12 Juni 2024. Di mana satu mobil penumpang Toyota, ISBL 7526LV yang dikemudikan Muhammad Faisal, warga desa Baru, Kejamatan, Kerajaan Kabupaten PDH, di mana tribunan sepahwa mobil penumpang HH tersebut perangkat dari Bandai Aceh dengan tujuan Medan Sumatera Utara. Di mana ketika perlu juga kami informasikan bahwa di dalam HH tersebut ada tempat penumpang yang masing-masing bernama Kepal adalah warga Kabupaten Geren, kemudian Pro Sita sebagai seorang perawat, warga Kecamatan Bebesan, Aceh Tengah, juga ada Pak Rizal, warga PDH Arun, Kecamatan KW16 Aceh Barat, dan juga satu lagi Lerensus Manurun, warga desa Kwikora, Kecamatan Medan, Kecamatan Medan Sumatera Utara, di mana HH tersebut berdasarkan keterangan dari pihak kisian meluncur dengan kecepatan tinggi dan tiba di kawasan Kecamatan Padang Tinggi dengan kondisi jalan lurus, ternyata di depan mobil HH tersebut ada satu truk berkuatan kayu yang tujuannya di arah Medan, di mana saat itu pihak sopir tidak mampu mengendalikan mobilnya, sehingga dia langsung menabrak bagian belakang truk yang bermuatan kayu bulan, dan bagian belakang sebelah kiri truk tersebut ditabrak oleh HH, sehingga HH langsung terprosok ke pinggir jalan, dan kebetulan saat itu kondisi jalan yang sangat sepi, sehingga tidak ada masyarakat yang langsung memberi pertolongan. Sekitar 15 menit kemudian baru adanya masyarakat, dan juga kemudian datang pihak keklusian Poros PD yang langsung melakukan evakuasi terhadap penumpang di dalam HH tersebut. Dan ternyata saat di evakuasi, satu penumpang yang belakangan di getah api pertama Fahri Jau, umur 51 tahun masuk kami, yang bersatu PNS warga agama desa Kedai Arun, Ketamatan KW16 Aceh Barat, itu dipingsan dan langsung dirujuk ke rumah sakit Tunku Syik di Cirozili. Ternyata sampai di rumah sakit, korban meninggal dunia. Dan berdasarkan keterangan dari Kapol Respi di AKBP Imaq Mas Pali, menyebutkan bahwa saat kejadian tersebut, posisi Fakir Rizal duduk di sebelah kiri, di depan, masuk kami di sebelah kiri sopir. Sehingga diduga korban saat terjadi kecekaan, tubuh korban terhantam dengan bagian depan mobil penumpang tersebut. Sehingga dia pingsan dan meninggal dunia di rumah sakit umum Tunku Syik di Cirozili. Dan kasus tersebut hingga kini telah ditangani oleh pihak saat lantas Korespidi dan kedua kendaraan baik truk dan juga high-est dan juga sopir dari truk tersebut telah diamankan oleh pihak Korespidi. demikian Justina ada yang akan selamatkan dari Korespidi. Terima kasih. Terima kasih.